Itu kan kita punya data, data orang miskin. Tapi ternyata banyak juga yang sebenarnya tidak berhak menggunakan tugas panwas itu yang utama. Kalau hanya sekedar memata-matai caleg ya nggak usah lah gitu kan. Mata-matain caleg kan. Mbak tertarik nggak jadi caleg. Jadi jangan sampai ketika sudah pemilu besok ternyata dapat menunjukkan banyak ya. Pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih petak. Ini tugas panwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Harian Rakyat Sosal. Tiga periode menjadi anggota DPR RI. Menandakan beliau sangat disintai dan dipercaya oleh masyarakat. Sekarang menjadi salah satu anggota Komisi 7 DPR RI. Fraksipan dengan wakili W2 Sulawesi Selatan. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan beliau tentang bagaimana beliau bisa mengawal aspirasi-aspirasi masyarakat. Dan yang lain-lainnya jadi stay tune saja untuk teman-teman di rumah. Telah hadir bersama kita di sini ada Ibu Dr. Insinyur Haja Andi Ilyani Paris MSJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pertama mungkin bagaimana ini kabarnya? Kita tanya kabarnya dulu. Alhamdulillah sehat. Walaupun agak sedikit letih ya. Karena sejak hampir dikatakan selama 6 minggu ini saya keliling ke dapil saya ya. Untuk melakukan kegiatan. Beberapa kegiatan. Termasuk ya sambil mendengar aspirasi mereka. Oke jadi kurang lebih 6 minggu ini ya. 6 minggu belakangan Ibu Andi Ilyani Paris ini lagi berkeliling nih dapilnya untuk menampung aspirasi masyarakat. Nah baik untuk pertama mungkin boleh kita tanya dulu selama 3 periode menjadi anggota DPR RI. Bagaimana perasaan Ibu selalu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat? Ya bagi saya menjadi anggota DPR RI itu ya tentu itu amanah yang menurut saya sangat berat. Pertama kita sudah diberi kepercayaan, trust dari masyarakat. Nah bagaimana menjaga kepercayaan itu tentunya adalah pertama kita melakukan introspeksi diri kita. Sejauh mana kita sudah mampu melayan mereka. Memang tidak bisa 100% ya tapi paling kurang ada upaya atau ada sistem yang saya pribadi buat sehingga bisa mendapatkan feedback dari mereka. Dan kemudian feedback itu tentunya kita formulasikan menjadi identifikasi kebutuhan dari mereka yang disesuaikan dengan program-program yang ada di DPR. Baik yang ada di komisi saya sendiri ataupun yang bisa saya komunikasikan dengan komisi-komisi lain. Selama 15 tahun yang menjadi anggota DPR RI yang kata Ibu Andiliana Pari sendiri ini agak sedikit sulit. Nah apa sih sebenarnya yang menjadi motivasi Ibu di setiap pemilih itu mau lagi maju, mau lagi maju padahal ini agak sedikit sulit? Pertama tentu menjadi anggota DPR RI itu kalau kita bicara ya serius undang-undang dasar ada tiga fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi pengawasan. Nah saya tertarik karena saya aktivis LSM sebelumnya, saya aktivis ketika umur saya 21 tahun setengah saya sudah aktivis LSM yang betul-betul kerja di masyarakat, mendampingi masyarakat dengan berbagai kegiatan di masyarakat. Nah tentunya harus ada yang mampu memformulasikan kebijakan. Nah DPR adalah tempat di mana kita bisa membuat kebijakan melalui undang-undang. Nah tentunya dengan fungsi dari DPR membuat undang-undang, tentu saya menjadi tertarik untuk terus-menerus bisa melahirkan kebijakan-kebijakan atau undang-undang yang betul-betul bisa mengaspirasikan atau memenuhi kebutuhan. Walaupun saya katakan tidak 100 persen ya, tapi ada upaya-upayalah ke arah itu. Dan tentunya karena saya berlatar belakang LSM ya bisa-bisalah mencoba mengakomodasikan kepentingan masyarakat. Jadi salah satu motivasinya itu karena dulu memang bergelut menjadi LSM. Saya aktivis LSM. Aktivis LSM. Nah 15 tahun ini bukan waktu yang sebentar. Kalau boleh tahu apa sih sebenarnya enak dan tidak enaknya menjadi anggota DPR RI dan duduk sebagai wakil rakyat? Anggota DPR itu kan punya tiga fungsi tadi ya. Berarti dia punya power sebenarnya. Nah tentunya bagaimana power itu bisa kita manfaatkan untuk masyarakat. Itu yang enaknya. Yang enaknya sebenarnya sih ya enggak ada lah menurut saya ya. Ya karena saya senang di lapangan. Jadi saya enjoy saja. Yang sedikit enaknya ketika masyarakat yang kita temui itu mengidentikan anggota DPR adalah anggota yang suka membagi-bagi uang. Padahal kan kita tidak membagi-bagi uang ya. Kita bagi program. Kita bagi kegiatan yang sesuai dengan aspirasi mereka. Oke, jadi mungkin pandangan dari masyarakat nih yang ada. Kadang-kadang salah media juga. Media itu kadang-kadang mengasosiasikan anggota DPR itu adalah punya banyak uang. Ya itu ini harusnya peran media juga penting ya untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Iya betul. Nah ibu kan sedang di lapangan. Kalau misalnya turun di lapangan biasanya tantangan-tantangan seperti apa sih? Yang biasanya didapatkan begitu di lapangan. Ya tantangannya seperti tadi saya katakan. Karena asosiasi anggota DPR itu adalah uang. Ketika mereka kita minta datang ya kadang-kadang kita harus beri penyadaran bahwa oke kita beri kamu knowledge bukan karena uang. Itu artinya kita dibutuhkan kesabaran untuk memberikan awareness atau penyadaran dan sedikit edukasi kepada masyarakat. Itu butuh sedikit kesabaran. Butuh sedikit kesabaran. Kalau untuk upayanya sendiri dalam menghadapi tantangan-tantangan seperti itu karena apalagi sekarang jalan-jalan pemilu. Pasti banyak-banyak ibu turun apalagi kurang lebih 6 bulan ini lama bergelut. 6 minggu ini memang saya agak intensif ya tapi selama saya menjadi anggota DPR ya saya memang lebih banyak turun di masyarakat. Sesuai dengan judul podcast ini bagaimana saya mengawalnya disampai pusat. Apa artinya? Karena kan kita punya fungsi budgeting. Jadi fungsi budgeting itu ya kita anggarkan karena saya tahu kondisi di bawah saya punya data yang bagus saya kuat di data. Sehingga saya bisa meyakinkan bahwa memang perlu kegiatan ini perlu dianggarkan. Nah tentu di pusat ini kan di DPR kita menganggarkan. Jadi karena data sudah ada ya dengan mudah lah kita meyakinkan bahwa memang ini perlu dianggarkan. Betul. Nah kalau untuk aspirasi-aspirasi masyarakat sendiri. Kalau ibu turun langsung atau tim ibu yang turun langsung. Apakah semua aspirasi dari masyarakat ini ditampung dan disalurkan di pusat atau seperti apa ini? Karena saya ada di komisi yang terkait dengan energi penelitian, pendidikan, industri ya. Ada beberapa yang bisa kita salurkan ya. Ada beberapa yang mungkin bisa kerjasama dengan lintas komisi dari fraksipan. Karena saya ada di fraksipan, misalnya aspek pendidikan, kemudian ada kalau aspek petani, pertanian ya. Saya membagikan sekitar hampir 8.000 pompa, hampir 10.000 lah. Kalau tahun ini berarti sekitar 17.000 akan saya bagikan pompa tani berbanyakan bakar gas. Kenapa berbanyakan bakar gas? Kita kan masuk di era energi baru terbarukan. Juga sekitar 5.000 nelayan. Jadi aspek lingkungan hidup juga menjadi aspek yang menjadi perhatian saya. Kemudian aspek kesejahteraan. Kenapa mengakai gas? Karena dia ada nilai selisihnya itu yang bisa digunakan untuk sekolah anak, untuk ditabung. Dia tidak sekitar membagi program. Tadi ada aspek yang future yang kita perlu sampaikan kepada masyarakat. Oke, dengan program ini kamu harus bisa saving untuk masa depan anak-anak, dan masa depan keluarga, masa depan kegiatan kamu. Dan juga saya banyak membagikan beasiswa. Banyak beasiswa untuk SD, SMP, SMA, SMK. Beasiswa dulu namanya bidik misi, KIP kuliah. Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Dan juga saya punya program kerjasama dengan BRIN yaitu bantuan skripsi buat adik-adik yang tidak mendapatkan KIP ataupun bidik misi. Tapi bisa kita bantu beberapa semester untuk penyelesaian skripsinya. Nah ini cukup banyak yang kami fasilitasi untuk mendapatkan bantuan itu melalui program-program yang menjadi mitra kerja kami di DPR. Dan juga karena aspek kegiatan-kegiatan sosial yang lebih banyak oleh sifat pendidikan. Tapi saya lebih banyak porsinya juga pada kegiatan pelatihan. Jadi sebenarnya kita kan juga harus memberikan edukasi, motivasi, dan juga knowledge terkait dengan kegiatan-kegiatan di masyarakat. Yang nantinya itu akan bermanfaat bagi diri dia sendiri. Jadi bukan sekedar memberikan uang tapi memberikan program yang punya tujuan lebih jauh ke depan. Dan juga pelatihan-pelatihan yang memberikan dampak untuk jauh ke depan bagi masyarakat. Oke, jadi Komisi 7 sebenarnya sudah merancang sedemikian rupa untuk programnya yang dari semua sisi itu mempunyai manfaat untuk masyarakat. Ya, terutama untuk masyarakat ya. Apalagi energi kan itu kan sekarang menjadi isu yang paling penting ya di tingkat global maupun di tingkat nasional. Nah tentu energi itu kaitannya bisa langsung ke petani, nelayan, kemudian ibu rumah tangga. Ya, misalnya saya salah satunya adalah 17.250 rumah di Wajo itu sudah menggunakan gas alam atau kita kenal dengan gas rumah tangga. Jadi itu sangat efisien sekali. Jadi hanya membayar sepertiga dari pengeluaran mereka. Dan saya berharap dua pertiganya itu untuk disaving untuk sekolah anak. Jadi tujuannya saya lebih banyak ke pendidikan untuk future, nanti sekarang tadi untuk masa depan ya. Karena kalau pendidikan bagus, nah ingat nih pendidikan kita bagus di Indonesia, kita akan menjadi bangsa yang maju. Tanpa pendidikan kita nggak akan menjadi bangsa yang maju. Tapi nomor dua juga attitude menjadi hal yang lebih penting. Behavior attitude. Ya, tiga yang penting itu knowledge sama attitude. Behavior attitude ya. Nah, kalau untuk aspirasi-aspirasi masyarakat sendiri ini, bu, ada tidak yang sampai sekarang masih menjadi masyarakat ini masih ada yang protes? Wah, aspirasi kita ini belum tersampaikan. Pastilah, kita kan tidak bisa memenuhi semuanya. Anggaran APBN terbatas, anggaran aspirasi anggota DPR juga terbatas. Tentu kita akan memilih yang prioritas. Pertama ya sesuai dengan mekanisme, misalnya apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian juga mana yang betul-betul lebih membutuhkan. Kalau semua minta sih masyarakat, mau semua yang diminta. Tapi kan kita harus tahu, kita sebagai anggota DPR harus berada pada koridor yang tepat. Koridor yang tepat sesuai dengan peraturan perundangan, selanjutnya dengan perpres, ataupun dengan kaedah-kaedah yang lain. Sehingga program itu bisa benar-benar tepat sasaran. Oke, jadi mungkin kalau masih ada masyarakat-masyarakat yang, waduh, aspirasi saya ini belum terrealisasikan dan lain-lain. Untuk pihak DPRI sekarang ini sudah dijawab sama Ibu Andi Irina Paris, kalau semua itu harus berdasarkan prioritas dan berdasarkan kaedah-kaedahnya. Nah, sekarang juga Ibu yang lagi marak ini masalah kelangkaan tabung gas LPG, 3 kg. Nah, bahkan kalau misalnya ada, itu 2 sampai 3 kali lipat harganya di Sulawesi Selatan. Sebenarnya sih nggak langka, karena banyak orang tidak berhak menggunakannya. Itu kan subsidi. Jadi kita sudah hitung di DPR bahwa subsidi yang berhak menerima subsidi, itu kan kita punya data, data orang miskin. Tetapi ternyata banyak juga yang sebenarnya tidak berhak menggunakan gas LPG, 3 kg, malah menggunakan pakai. Jadi yang sebenarnya itu untuk rakyat yang itu ada subsidi. Dan kami di DPR, khususnya di komisi saya, itu lah yang menghitung subsidi. Berapa subsidi listrik yang harus dianggarkan dalam APBN tahun ini, berapa subsidi solar, subsidi gas. Itu dihitung dengan baik ya, untuk menghitung berapa APBN yang tepat alokasinya untuk subsidi itu. Tapi kita pelan-pelan lah ya, masuk saya di DPR yang sangat keras supaya subsidi gas ini tepat sasaran, supaya subsidi listrik ini tepat sasaran, subsidi solar tepat sasaran. Dan masyarakat ya memang harus sadar gitu loh. Jangan harus sadar bahwa saya tidak berhak menggunakan yang subsidi ini. Kalau kita mau menggunakan subsidi semuanya, ya pasti jebol APBN kita. Pasti akan ada protes gas LPG 3 kg langka, solar langka, premium langka. Padahal kan sebenarnya untuk premium, ya Pertalite itu kan sebenarnya untuk masyarakat yang mendapatkan subsidi. Jadi kalau yang misalnya dia punya 10 mobil, terus kemudian dia pakai Pertalite semua, dia kan berarti tidak layak sebenarnya untuk mendapatkan subsidi. Begitu juga solar, ada aturannya industri mana saja yang bisa menggunakan solar bersubsidi. Tapi sekarang kan masalahnya di tingkat SPBU-nya itu masih banyak yang belum mengerti bahwa dia tidak boleh menjual solar, menjual Pertalite kepada orang yang tidak berhak bersubsidi, termasuk mobil. Mobil kan diatur, harus run berapa menggunakan bahan bakar minyaknya. Tapi masih banyak mobilnya mewah, saya temui nih di Makassar nih, di Petarani nih, di SPBU. Dia mobil mewah, mobil baru, baru keluar satu minggu. Tapi dia memakai Pertalite, sebenarnya ditulis di dalam tutup ini ya, di mobilnya, tertulis bahwa dia harus pakai run yang lebih tinggi, bukan run di Pertalite itu. Dia harus pakai Pertamax ya. Jadi tapi masih memakai subsidi. Bagaimana kalau semua orang mau pakai subsidi, padahal tidak berhak mendapatkan subsidi, jadi ya suatu saat Pertalite langka, suatu saat solar langka, suatu saat LPG langka, karena orang yang tidak berhak mendapat atau memakainya. Kita harus tahu diri kita sendiri bahwa kita tidak layak dapat subsidi. Jadi sekarang lagi marak-maraknya nih, langka di beberapa daerah di Sulawesi Selatan, ya ternyata itu bukan langka ya, tapi beberapa orang tidak berhak menggunakan itu, malah menggunakannya. Jadi misalnya sudah dihitung, hanya ada di satu kota, misalnya contoh, 10 ribu gas LPG 3 kilo yang harus disuplai. Tapi ternyata, hitung 10 ribu, 10 ribu orang miskin kan, ternyata orang yang tidak miskin menggunakannya, ya pasti tidak cukup lah. Dan juga kita dorong jika ada agen yang nakal, ya menaikkan harga, ya itu juga harus diberi teguran oleh Pertamina. Kalau selain itu ada upaya-upaya lain yang dilakukan oleh Komisi Ibu untuk mengatasi hal tersebut? Ya, salah satunya untuk Pertalet itu kan pakai aplikasi MyPertamina. Tapi kalau saya keliling ke daerah-daerah itu kan belum dilaksanakan. Aplikasi MyPertamina untuk mengetahui apakah, kan harus didaftar dulu ya, dengan sistem online baru kita tahu bahwa, dan petugas di SPBU harus tahu bahwa mobil ini berhak dapat subsidi atau tidak. Nah sekarang mungkin tidak mau repot, nah inilah tipe kita ini kan harusnya mau taat aturan ya, supaya orang yang berhak bisa mendapatkan haknya. Ya betul, jadi ya ternyata setelah saya ngobrol-ngobrol ini sama Ibu, bahwa semuanya memang itu sudah terprogramkan, sudah berjalan dengan baik, yang mungkin kesadaran dari kitanya ini yang belum menggunakan hal-hal yang kita inginkan. Jadi juga saya hibau, kalau Anda tidak termasuk industrinya, tidak termasuk kategori yang layak subsidi solar, ya jangan mengantri untuk subsidi solar. Yang industri yang layak subsidi saja yang mendapatkan harga solar bersubsidi. Ya betul. Oke, nah kita beralih ke satu pertanyaan terakhir ini. Anda merupakan salah satu dari perancang keterwakilan perempuan, 30% untuk partai politik. Kalau boleh tahu kenapa Anda merancang hal tersebut? Kalau kita lihat di negara Skandinavia ya, Norwegia, Sweden, Finlandia, Denmark, itu keterwakilan perempuan, malah mereka perdana menterinya banyak yang perempuan. Keterwakilan perempuan itu di atas 38%, malah 40%. Dan mereka adalah negara-negara yang paling bahagia menurut penelitian, negara yang paling sejahtera. Ya, artinya kenapa? Karena seperti yang tadi saya katakan, DPR punya tugas apa? Membuat undang-undang, mengatur anggaran, mengawasi kinerja pemerintah. Nah kalau anggota DPRnya yang perempuan-perempuan tadi di negara Skandinavia itu betul-betul bekerja seperti itu, ya pasti negaranya menjadi lebih sejahtera. Itu asumsi kita. Jadi kenapa perlu afirmasi itu? Kedua, Amerika sendiri punya sejarah panjang ya untuk sampai pada saat ini keterwakilan perempuan di parlemen. Nah kita tidak perlulah ikut sejarah panjang Amerika itu. Kita bisa menggunakan cara afirmasi. Lewat afirmasi di undang-undang pemilu, undang-undang partai politik tentang keterwakilan perempuan. Nah saya salah satu perancang undang-undang pemilu, undang-undang partai politik, undang-undang penyelenggara pemilu yang mendorong ananya keterwakilan perempuan. Ya mungkin ketua-ketua partai banyak yang protes. Tapi ini kan kesempatan juga untuk mereka sejak awal jangan hanya sekedar nanti narik caleg mendekati pemilu, tapi dari awal sudah di planning ya, dari awal kepengurusan satu pimpinan partai politik, dirancanglah bahwa harus ada perempuan yang menjadi pengurus partai politik. Kalau memang dianggap belum punya kapasitas dan kapabilitas ya disiarkan ya, diberikan pendidikan politik. Ya betul. Mbak tertarik nggak jadi caleg? Belum tertarik di politik. Ya mudah-mudahan suatu saat ya, karena kita ke depan tentu dengan undang-undang keterwakilan 30%, ke depan ini panjang waktunya, kita akan menyiapkan caleg-caleg perempuan ya. Ya terserah mau dipatai. Apalagi saya ini adalah pernah jadi ketua kaukus perempuan politik. Saya yang menginisiasi kaukus perempuan politik di Sulawesi Selatan sebelum saya jadi anggota DPR. Jadi mendorong semua partai politik, bukan hanya di PAN ya, partai politik seluruh yang ada di Sulawesi Selawesi waktu itu supaya menyiapkan kadar-kadar perempuannya untuk tertarik terjun ke politik. Karena tentu pasif, apalagi nih pemilih perempuan ini kan lebih besar di pemilu 2024. Partai dia punya kebutuhan kan perempuan, kebutuhan yang berbeda masyarakat ya, masyarakat perempuan istilahnya. Punya kebutuhan yang berbeda dan harus bisa didengar oleh anggota DPR, DPRD perempuan kebutuhan mereka. Mereka juga merasakan ya. Misalnya undang-undang tentang kekerasan seksual, undang-undang tentang gender index, undang-undang terkait dengan kebutuhan perempuan. Ya betul sekali ya, jadi semoga nanti ke depannya lebih banyak lagi nih kader-kader perempuan yang maju ya. Amin. Partai politik juga bukan menjelang pemilihan baru merekrut ya. Politik itu ini kok, bagi saya suatu art ya, suatu seni. Bagaimana seni, bagi diri saya seni mengelola waktu, mengatur strategi, seni mendengar masyarakat ya. Suatu seni lah ya, nah tentunya perempuan kan punya sensitivitas yang lebih bagus dibandingkan laki-laki di dalam hal melihat situasi, mengidentifikasi masalah ya. Bukan karena perempuan lebih banyak, lebih pakai perasaan, enggak juga. Kita rasional juga loh perempuan gitu kan. Tapi artinya dia dilatih lebih peka lah. Tentu kan dengan kepekaan, kelebihan dalam kepekaan tentu dia bisa makin banyak bisa mendengar. Dan sepertinya sudah terbukti ya karena Anda sudah punya tiga periode di DPR RI. Ya, mudah-mudahan bisa lanjut di 2024. Amin. Karena 2024 ini adalah tahun pemilu yang menurut saya paling riu. Paling riu. Oke, baik Bu. Terakhir, boleh mungkin harapan dan motivasinya kepada masyarakat beserta pemilu dan juga khususnya kepada perempuan-perempuan yang mau tergantung. Saya mau harapan kepada PANWAS dulu ya. Oke, silahkan Bu. PANWAS, ya, tugas utamanya adalah memastikan semua yang terdaftar sebagai pemilih, ya, benar-benar, atau memastikan yang sudah punya hak pilih, terdaftar sebagai peserta atau ikut dalam, atau masuk dalam daftar pemilih tetap. Ya, jadi jangan sampai ketika sudah pemilu besok, ternyata dapat menunjukkan banyak, ya, pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Ini tugas PANWAS. Ya, tugas PANWAS itu yang utama. Nah, kalau hanya sekedar memata-matai caleg, ya, nggak usah lah, gitu kan, mata-matain caleg, karena kita harapkan ya caleg juga cerdas bahwa menggunakan waktu kampanye, model kampanye. Ya, saya setuju kalau dia sosialisasi, sosialisasi nggak usah diawasi. Yang penting dia tidak membagi sembako, karena yang dilarang oleh undang-undang, ya. Jadi mungkin itu tugas PANWAS yang utama. Nah, untuk perempuan, pertama, perempuan-perempuan gunakan hak pilih Anda di Februari 2024 dengan benar, ya, artinya satu suara itu menentukan masa depan Anda. Saya katakan, ya, pemiliu adalah, pemilu adalah waktunya Anda menentukan siapa yang akan menjadi wakil Anda di DPRD Kepatian, DPRD Provinsi, DPR RI, ya. Oke, jadi jangan sampai salah pilih. Ya, jangan pilih, ya, jadi artinya begini, masyarakat ini sering kalau saya temui, oh, saya belum ketemu, belum kenal, saya pengertian kenal apa. Oke, pemilih cerdas sekarang bisa melihat latar belakang dari caleg DPRD Kepatian, Provinsi, Pusat, di websitenya KPU. Sebuah kan sudah punya HP smartphone, HP smart. Nah, HP smart itu digunakan dengan cara benar, bukan hanya sekedar buat berita hoax, bukan hanya buat TikTok, ya. Tapi gunakan smartphone-nya untuk melihat latar belakang dari calon anggota DPRD Kepatian, DPRD Provinsi, dan DPR RI. Gunakan smartphone itu dengan benar. Website KPU, dengan website KPU bisa melihat, saya Andi Luwani Paris, lahir tahun berapa, pendidikan saya apa, saya pernah bekerja di mana, itu bisa dilihat di website KPU. Oke, jadi buat teman-teman mungkin ini yang mau mengetahui siapa sih sebenarnya yang menjadi wakil mereka yang duduk di parlemen. Ya, calon wakil mereka. Boleh dilihat di website KPU. Termasuk juga saya minta calon pemilih bisa menggunakan website KPU, ada aplikasinya, apakah namanya sudah terdaftar sebagai pemilih. Pemilih di Pemilu 24, ada aplikasinya. Jadi, termasuk juga bisa mengetahui dengan aplikasi, dengan memasukkan nomor KTP, bisa tahu di TPS mana dia akan mencoblos nanti. Jadi, gunakan smartphone Anda dengan wise, dengan bijak untuk menentukan masa depan bangsa ini dengan memilih orang yang benar dan juga aktif berpartisipasi sebagai pemilih dengan menggunakan teknologi di aplikasi. Iya, betul sekali. Karena pemilih juga menjadi salah satu penentu ya masa depan negara kita. Iya lah, karena partisipasi pemilih ini masih sangat baru 70 persen ya. Saya berharap sih 100 persen ya partisipasi pemilih. Oke, baik Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kita akhirnya perbincangan kita di sini. Ada banyak sekali nih informasi-informasi menarik, informasi-informasi penting dan semoga bermanfaat lah untuk masyarakat banyak ini. Apa saja yang menjadi. Sama buat generasi muda nih, generasi pemilihnya. Ini kan di Pemilu 24, 2024 ini pemilih baru, pemilih milenial ini banyak. Dan tentu gunakan smartphone-nya untuk meyakinkan bahwa Anda terdaftar sebagai pemilih dan Anda yakin siapa yang Anda pilih dengan melihat latar belakangnya. Terima kasih. Baik Bu, sekali lagi terima kasih dan untuk teman-teman di rumah silahkan kalau merasa podcast ini bermanfaat silahkan di-share sebanyak-banyaknya ke teman-temannya supaya lebih banyak lagi yang tahu mengenai info-info penting nih hasil perbincangan saya dengan Ibu. Termasuk juga dengan websitenya DPR, TV Parlemen, itu bisa melihat apa kegiatan DPR. Kemudian perbincangan apa yang sedang hangat di DPR, termasuk podcast rakyat susel ini ya. Ini Alhamdulillah podcastnya luar biasa, memberi kesempatan kepada kami untuk menyapa para pemilih supaya bisa menggunakan hak pilihnya dengan benar dan memastikan nama Anda terdaftar sebagai pemilih. Oke, baik pemirsa di rumah, kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Sampai ketemu lagi, semoga masih ada kesempatan ini nanti. Kalau mungkin Ibu Andilina Parin sudah duduk, nanti boleh diundang lagi mungkin untuk podcast rakyat susel. Baik pemirsa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!